Intro Pentingnya pepohonan bagi kehidupan manusia sangat dirasakan oleh Dik doang. Berbagai cara sudah musisi satu ingin lakukan untuk menunjukkan kepeduliannya kepada lingkungan hidup. Dik pun juga mulai merambah ke gedung pusat perbelanjaan ibu kota dengan menghijaukan gedung-gedung tersebut yang menurut Dik akan jadi cara unik tersendiri untuk membuat kota Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan lantaran banyak ditumbuhi pepohonan hijau. Awalnya kan kita di Jakarta terkenal dengan hutan mal. Kalau ini ada semangat menanam dan secara sporadis bersama-sama ini akan menjadi pelantara pepohonan yang ada di mal-mal. Jadi bayangin Jakarta akan lebih jauh lagi gitu. Malah aku pikir sudah lah berhenti untuk mencet-cet gedung mal itu dengan warna-warna yang gimana gitu. Kasih pohon rambat semua, tidak usah kaca-kaca pahanku lagi gitu. Kayaknya sudah perlu, kita harus sudah ke situ sekarang. Keinginan Dik doang menyulap kota Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan memang bukan beri hal mudah. Maka dari itu dirinya berharap di tahun 2012 nanti, pemerintah bisa menggalangkan peraturan baru untuk menggalangkan setiap bangunan tinggi atau mal-mal besar dengan memberikan banyak tanaman di atas atau di depan gedung mereka. Kalau 2012 ini hampir sejakartalah seluruhnya, gedung-gedung, mal-mal, apapun, DKI mempersyaratkan untuk hijau. Ini gila banget, kalau Indonesia ini jadi, wah itu kayak apa ya, hijau semuanya, asik lah asik-asik. Oke, man. Dan itu nggak cukup. Karena di halaman depan rumah kita juga harus memakuan hal yang besar. Terima kasih telah menonton!